Lima orang kawanan begal sadis berhasil ditangkap tim gabungan Satreskrim Polresta Padang dan Polsek Padang Timur di SPBU di kawasan sawahan Kota Padang. Satu tersangka yang merupakan napi asimilasi terpaksa ditembak di bagian kaki karena melawan saat hendak ditangkap. Satu persatu kawanan begal yang dikenal sadis dalam beraksi berhasil ditangkap tim gabungan Satreskrim Polresta Padang dan Polsek Padang Timur. Lima dari dua pelaku YA dan YI sudah lama menjadi target polisi karena terlibat dalam aksi begal dan curanmor ditangkap saat hendak bertransaksi jual beli sepeda motor curian dengan satu anggota polisi yang menyamar sebagai pengemudi ojek daring. Bahkan YI merupakan mantan narapidana yang baru bebas setelah mendapat program asimilasi dari lapas kelas 2 Amuara Padang. Pelaku tidak segan-segan dalam melakukan aksinya untuk melukai korbannya karena pelaku pada saat melakukan aksinya menggunakan senjata tajam dan berniat untuk melukai korbannya. Untuk salah seorang pelaku merupakan program asimilasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dari hasil keterangan dua pelaku, polisi juga menangkap tiga pelaku lain di daerah Kuranji, Kota Padang. Satu dari tiga pelaku terpaksa ditembak kakinya karena melawan dengan senjata tajam saat hendak ditangkap. Lima pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan.